Kepercayaan sakit gigi karena ulat ini memang tidak pernah ada habisnya. Sedangkan ilmu pengetahuan yang hadir bersamaan dengan ditemukannya mikroskop sudah cukup memberikan jawaban ilmiah bahwa sakit gigi disebabkan oleh bakteri, bukan ulat gigi. Garis tegas antara yang percaya dan tidak percaya ini juga masih sangat jelas. Uniknya, kelompok yang sangat percaya biasanya benar-benar sembuh lho setelah dilakukan ritual pengeluaran ulat gigi ini. Kesembuhan ini bukan tanpa dasar. Memang, kelompok yang meyakini sepenuh jiwa raga bahwa ada ulat di giginya yang sakit itu memiliki pengharapan yang sangat besar bahwa jika ulatnya keluar, sakit giginya juga ikutan minggat. Inilah efek placebo atau obat kosong yang berefek pada psikis. Dokter juga sering memakai kok metode obat kosong ini untuk menyembuhkan gejala psikis tanpa ada tanda dan gejala penyakit yang terdeteksi. Tapi bukankah yang penting sembuh, tidak sakit lagi, apapun dan bagaimanapun upayanya? Gini bro, sakit gigi kan jelas-jelas ada tandanya, yaitu gigi yang berlubang dan saraf gigi yang terbuka atau mungkin pembengkakan karena infeksi. Psikis memang berpengaruh di awal, yaitu keyakinanmu jika ulatnya keluar, sakitnya sembuh. Entah bagaimana juga ada ulat beneran yang keluar di situ, itu di luar pengetahuan mindok. Karena mindok dokter gigi bukan tukang sulap, tapi di saat psikis ini kalah dengan kondisi fisiknya yang benar-benar sudah rusak. Atau penyakitnya makin parah karena penundaan yang tidak segera mendapatkan penanganan medis. Lama-lama psikismu mengalah juga kok, tak mempan lagi dibohongi dengan teori ulat-ulatan. Buat akal sehat, layak mempertanyakan kenapa selama ini tidak pernah ada kepompong atau kupu-kupu yang terbang keluar dari mulut orang yang sakit gigi. Apakah orang-orang pemuja ulat gigi ini akan menjawab demikian, Oh, itu ulatnya ulat Korea dok, jadi tidak bisa berubah jadi kupu-kupu ulat Korea?